Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel Alhamdulillah teman-teman untuk penonton PKH periode Juli Agustus sudah muncul di DTKS apakah betul sudah masuk saldonya pada hari ini? teman-teman yang merupakan KPM PKH ataupun BPNT di tahun 2024 wajib mengetahui informasi berikut jadi simak dan tonton videonya sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bang sosial dari pemerintah program kartu prakerja serata informasi penting lainnya nah teman-teman juga Bapak Ibu Alhamdulillah kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama penerima bantuan sosial dari kementerian sosial yaitu untuk bantuan PKH BPNT dimana bantuan PKH sudah muncul di SIKNG pendamping sosial dan juga DTKS ada keterangan periode Juli-Agustus yang berarti ini akan dicerakan tentunya untuk teman-teman baik melalui KKS ataupun PT POS Indonesia nah di bulan yang lalu atau di periode sebelumnya pencairan melalui KKS itu dicerakan 2 bulan sekaligus sedangkan untuk pencairan melalui PT POS dicerakan 3 bulan sekaligus nah selanjutnya setelah kita pantau di lapangan teman-teman untuk pencairan bantuan PKH pada di Juli-Agustus dan tentu melakukan pengecekan saldo ya melalui KKS hingga hari ini Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 belum ada saldo yang masuk tapi dapat kami pastikan tidak akan lama lagi saldo bantuan PKH teman-teman dapat segera teman-teman tarik dan tentunya segera masuk ke KKS masing-masing nah bagi teman-teman yang belum menerima bantuan sosial di tahun ini tetap bersabar menunggu semoga teman-teman masuk ya dalam daftar penerima bantuan sosial PKH baik itu validasi by system ataupun teman-teman dapat menerima bantuan tersebut di tahun 2025 nanti jika teman-teman betul-betul berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut tentunya nah itu dia terkait tentang update dan informasi penerima bantuan sosial pada video kali ini semoga informasinya memberi mafaat jangan lupa untuk di like dan juga di share ke seluruh media sosial yang teman-teman memiliki sehat serta sukses selalu untuk semuanya dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati